Rema hari ini, Yeremia 10 ayat 23 Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya Namanya adalah Dr. Richard Theo Kang Xiang Seorang dokter bedah kosmetik terkenal di Singapura Masih muda, tetapi sudah menjadi milioner karena keahliannya tersebut Antrian pasiennya bisa mencapai 3 bulan sebelum mereka bisa mendapatkan pelayanannya Banyak orang menyebutnya sebagai dokter muda yang sangat hebat Namun, siapa sangka di puncak hidupnya Tiba-tiba ia difonis menderita kanker paru-paru stadium 4B Ia yang selama hidupnya sangat mengandalkan kemampuannya sendiri Dan merasa tidak butuh Tuhan Tiba-tiba menjadi orang yang tidak berdaya Sehingga mau tidak mau harus datang kepada Tuhan Dr. Richard Theo meninggal dunia di usianya yang ke-40 tahun Dengan meninggalkan pesan berikut ini Kebahagiaan bukan terletak pada uang, karir, atau sebuah mobil Ferrari Kebahagiaan sejati datang dari pengenalan akan Tuhan Ya, sehebat-hebatnya manusia Pasti memiliki keterbatasan Sesungguhnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengandalkan dirinya sendiri Atau mengandalkan orang lain sepenuhnya Sebab manusia sangat penuh dengan kelemahan dan keterbatasan Hanya roh kudus saja yang tidak terbatas Setiap manusia suatu kali pasti akan menghadapi sesuatu yang melampaui kemampuannya Untuk mengatasi persoalannya Itu sebabnya kita membutuhkan roh kudus yang tidak terbatas Untuk selalu menolong dan berjalan bersama kita Jangan sampai kita menyadari kebutuhan kita akan Tuhan Melalui cara yang menyakitkan dan pada waktu yang sudah terlambat Mulailah sekarang untuk mempersilahkan roh kudus mengambil alih hidup kita Bangunlah persekutuan yang intim dengannya setiap waktu Biarkan roh kudus menggantikan keterbatasan kita dengan ketidak terbatasannya Dan lihatlah bagaimana Tuhan akan membawa hidup kita dari kemuliaan kepada kemuliaan Renungkan apa yang seringkali membuat kita tidak menyadari keterbatasan kita Pengalaman apa yang seringkali menyadarkan kita bahwa diri kita ini sangat terbatas Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya Anda terus hidup bergantung sepenuhnya kepada roh kudus Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini Untuk remah firmanmu yang senantiasa menjadi petunjuk bagi kami Kami menyadari bahwa diri kami sangat terbatas Itu sebabnya kami membutuhkan engkoroh kudus yang mampu bekerja tanpa batas di dalam hidup kami Teguhkan kami untuk terus berjalan dalam tuntunan dan rancanganmu yang besar atas kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sehebat-hebatnya manusia pasti memiliki keterbatasan